Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, berkemungkinan mengumumkan pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Kamis 29 Agustus. Pusai pengumuman Cagup Jateng dan Banten di DPP PDIP Jakarta, Senin 26 Agustus, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan, penetapan calon gubernur dan wakil gubernur merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Penentuannya pun bisa dilakukan sebelum penutupan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur yakni pagi hari Kamis 29 Agustus 2024. Itu kewenangan hak prerogatif dari Ketua Umum, maka sabarlah sedikit 1-2 hari. Pasti Ketua Umum akan menyampaikan gitu ya, ya siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Mana lagi yang belum provinsi ya? Misalnya, yang paling penting kan itu ya. Sebelumnya Anies Baswedan disebut-sebut akan diusung oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, didampingi oleh Rano Karno yang merupakan kader DKI Jakarta. Namun hingga Senin 26 Agustus, partai tersebut tak kunjung mengumumkan keduanya sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang diusung PDIP. Dari Jakarta, Sanya Dinda Muhammad Harel, Kantor Berita Antara mewartakan.